Intro Oke teman-teman sebelum menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya Hmm Dah gitu aja Selamat menonton Mantap Oh lihat sini-sini Ini asli Ikannya keren banget Nggak ada lawan Ini asli kan keren banget Tapi kannya apa warnanya orange bang Ini namanya Maruriodex Red Baritu Maruriodex Red Baritu berarti dari Kalimantan Siap Wih cakep banget Ini Riau Riau ini kepalanya kenapa bang Ini habis loncat Habis loncat Oh habis loncat dia Loncat dari aquarium ini kan Iya loncat dari aquarium Oh gitu Tapi masih beruntung sih Masih bisa hidup Masih bisa hidup Biasanya yang keeper-keeper lainnya Ami kan Kalau udah loncat biasanya mati Oh gitu Ini pas loncat langsung ketauan atau gimana? Udah sejam mana? Sejaman lama Sejam? Masih hidup? Masih hidup Mentalnya kuat nih ikannya Kuat, yang banting dia Ini berapa cm ini bang? Ini 60 cm Ini yang 60 cm itu 60 cm Hampir sepaha sih Hampir sepaha Hampir sepaha Ini Riau punya? Ini Riau Kalau yang ini Green Marulioides Eh Marulius Green Green Marulius Hijau dong Hijau Dia nggak ada bunga Cuma ada bintik di badannya Itu Riau punya? Enggak, Kalimantan Barat juga Oh, Kalimantan Barat Green Marulioides Jadi dari Kalimantan Tapi memang sekilas Memang hampir mirip-mirip Riau ya? Hampir mirip Kalau orang awam nggak tahu Pasti bilangnya Ikan Jalai Riau Tapi memang nama lokalnya Ikan Jalai ya? Iya, nama vokal Ikan Jalai Ikan Jalai Nama kerennya Cana Marulioides Riau Oke Kalau ini Red Barito Ini Red Barito Berarti Kalimantan Dia malu sih Lagi ngedon ya? Oh, jadi dia Sini, sini kawan Merah sebenarnya Tapi dia, aduh Malu dia Nengok kamera malu teman-teman Oh, tuh Nah, sini, sini Di pancing dulu Nggak biasa orang rame ini Sini, sini Ah, itu dia merah teman-teman Merahnya pedes banget Pedes ya Asli, keren banget Oke Ini Yang dari Kalimantan berapa cm? Ini Kalimantan 50 cm 50 cm? 50 cm Kedua-duanya Oh, dua-duanya 50 cm? 250 cm 60 cm ini gede banget teman-teman Besar Kebetulan itu betina jenis Betina Betina Ini? Ini Serinya kayaknya jantan Kayaknya jantan Dan diksi jantan Nah, gitu ya Jadi dengan ikan segede ini Itu ketebalan aklarium Berapa Berapa Apa ukuran ya? Saya rekomulasi sih Ukuran segini ya Ukuran segini sih Bagusnya 8 mili Minimal 8 mili Untuk ukuran ikan Cana Marul 60 cm Tapi kalau misalnya ikannya udah lama Udah lama kita lawat Misalnya kan udah lama Dekalikan Diletak di aklarium 5 mili aja Ketebalannya Bisa aman aja Jadi kalau biar rendah kecil aman? Aman Aman sih Tapi kalau misalnya ikan Kita perlu dapat Besar gitu kan Masa-masa aklarium aku gak rekomen sih Kecah sih? Pasti dia ngamuk Di dalam ngamuk Pecah Oh gitu Jadi kaca memang harus tebal ya? Harus tebal lah Tapi kaca tebal juga agaknya mahal Iya Kalau ini kita butuh aklarium Ukurannya kecil Iya Menyelesaikan budget juga sih Gitu Kalau misalnya kita pilih rendah besar Ya kita siapin budget agak besar Gitu aja Jadi dengan ikan segede ini Makanannya apa? Makanannya sih biasanya Di sini cacing juga Cacing segede ini cacing? Cacing bisa cacing Terus Habis berapa kone itu? Palingnya sekali makan 2 atau 3 ekor Dikit banget ya? Dikit Coba terus ikan-ikan Ikan komet Oh gitu lah Ikan-ikana Terus Jangkrik Jangkrik ya Jangkrik Kalau ini anak-anakan Maru Riau Kalau ini anak-anakan Maru Riau Anakan Cana Riau ya? Masih kecil Masih kecil Umur 12 sentian 12 senti Tapi belum nampak Dia warnanya ya? Belum Kalau kone segini sih Warna masih gitu Tapi tetap kelihatan Dia bergaris ya Dibanding sama ikan gabus Yang biasa dikonsumsi ya Nah nampak bedanya sih Nampak bedanya sih Nah itu ada garisnya Ada garisnya dia Perbedaannya Perbedaannya disana sih Nah itu aku pengen nanya nih Itu gambar siapa di atas ini? Ini gambar siapa ini? Gambarnya temen kita sih Ini gambarnya apa? Yang mana? Yang pakai kacamata itu siapa? Oh itu temen kita Itu Bang Andro Bang Andro ya? Ini gambarnya Mirip gak ya? Gak mirip ah? Hampir mirip Maskernya agak mirip Gak mirip Maskernya agak mirip Dia lagi ngendong ikan cana awal Nanti ya? Ya betul Di sampingnya ada logo tim kita Nah ini juga piala ya? Piala kontes Piala kontes ini Keren Juara 3 Juara 3 Juara 1 Juara 1 Juara 2 Keren ini Jadi ikan cana maro atau ikan gabus Ini ada kontesnya ya? Udah ada Udah ada sejak tahun kemarin Oh dari tahun kemarin Untuk di Sumatera Untuk Sumatera Ini dari tahun 2020 Tapi kalau dari Jawanya sih 2019 Orang itu udah ada punggara Oh di Jawa lebih rame Di Jawa lebih rame dia Mungkin pemindahnya lebih rame Oh gitu Keren banget Ini temen-temen bisa lihat Yang tadinya ikannya Sembunyi Sekarang Ikannya ini Lagi apa nih Apa sih bahasanya Lagi berenang di tengah Lagi berenang di tengah Lagi enak mainnya Lagi enak Ini merahnya asli pedes banget Keren Dari Kalimantan doang ya? Iya dari Kalimantan Dari Kalimantan Astagfirullahaladz Itu yang Red Marlboro Lulio Ades Red Barito tadi Red Barito Keren Ini masih size berapa nih? Size 28 28 cm Keren banget Eh manak Depan kamera Sama dulu-dulu dia Hahaha Ini juga Oh tuh Dia lagi berbang Wah ini keren juga nih Dia mau tampil dong Kalau yang Kalimantan ini memang warnanya memang begini atau gimana sih? Dia bisa lebih merah lagi Bisa lebih merah lagi? Bisa lebih merah lagi Berarti yang merah ini cuma ada di Kalimantan? Cuma ada di Kalimantan Untuk sementara ini ya Cuma aku di Rio belum pernah dapet Di Rio sih palingan dia bisa bertahan sih ke orange Orange ya Orange Orange Tapi lebih banyak dominan 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 Keren Keren Asli itu cakep banget temen-temen ya ikannya Red Barito ini terkenal merahnya itu Oh terkenal merahnya ya Terkenal merahnya ya Itu juga bunganya cantik banget Banyak Itu kalau boleh tahu berapa juta tuh ya? Kalau orange harga sih Di atas 4 juta Di atas 4 juta temen-temen ya Untuk ikan gitu dong Kalau ukuran yang susur ini ya? Gila Kalau mati ya Aish Ya namanya juga kita pelihara yang hidup pasti akan mati Iya Dan juga sama aman Melihara ular mahal mati ya Tadi rezeki karena kita udah usaha gitu Namanya juga hobi Tidak ada hobi Tangguh Siko lah Tangguh Siko berani kocek mahal berani untuk melepaskan Mati maksudnya gitu Bukan lepaskan di alam Bukan lepaskan di alam Tapi keren banget asli Ini kamar Ini kayaknya habis pulang dari sini Pengen coba peliharaan Siap Boleh ya? Ini kalau gak dari Kalimantan Dari Rio Tapi yang jelas Carinya bukan yang kecil temen-temen Ya aman mau cari yang gede Bisa Siap Gokil Siap Aman ya dok Oke Tapi untuk perawatan segini ini gak masalah ya? Perawatan sih Gampang 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 Yang perlu dipatikan sih Aquariumnya harus besar ya Aquarium harus besar sesuai dengan size ukuran ikan ya? Ya sesuai ukuran Terus kalau misalnya kita gak pakai muskip Kita harus siapin pasir Pasir malang Sebenarnya fungsi pasir malang ini apa? Fungsi pasir malang ini sebagai dia Yang punya filter alami Tapi gak terlalu apa ya Gak terlalu berkerja kali Yang kedua ada sebagai untuk mempertahankan warna ikannya Oh gitu Mempertahankan warna ikan gitu ya Jadi kalau untuk pasir malang itu kan ada gita 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 merah Ya Oh gitu itu gak masalah sebenernya Gak masalah Tapi kan kadang-kadang kalau orang main di jenis red ini Biasa orang pakai yang pasir malang merah Biar warna makin pedas Biar cering lagi itu Oke oke mantap Oke teman-teman ya Kayaknya ini video Amar yang gerbek rumah ikan gabus Banyak banget ikan gabus Ini kalau untuk di Riau namanya ikan jalai Bener kan? Betul Ikan jalai Ikan gabus ikan jalai Di Riau Jambi Palembang itu namanya jalai Ikan jalai Jadi ikan gabus itu ada beberapa jenis loh ya Jadi tapi kebanyakan orang Mingirannya ikan gabus itu sama semua Sama semua Tapi ada beberapa jenis yang beda Dan juga kualitasnya beda Terutama ikan jalai ini Ini adalah ikan yang bagus banget untuk dipelihara Betul Dan juga untuk kontes keren banget Tapi ada kriterianya untuk kontes Yang jelas itu ada bunganya Yang tadi udah mau jelasin Kalau teman lu perhatikan itu ada bunganya Semakin banyak bunga berarti dia semakin bagus Bagus Oke teman-teman ya Mungkin sekiranya video dari Amar Bersama Bang Chodi Saya juga kondor lagi di depan Terima kasih banyak udah Amar Gerebak Siap siap Next di video berikutnya Amar Bakal otak atik lagi Disini sebenernya masih banyak lagi Yang harus Amar tanya-tanya disini Dan Amar jelasin ke teman-teman Biar teman-teman tau Oke sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Siap Ayah Syap Siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.